Ternyata tidak, bahkan Clover, mantan Aura Fire juga, yang benar-benar dibekuk pergerakannya. Tapi kali ini, tandanya Clover itu adalah salah satu target utama dari tim Aura Fire, kalau menurut aku populis. Oke, orang-orang pula yang dilakukan oleh Keira, dimana dengan begitu cepatnya, satu wave minion semuanya di uppercut, semuanya pun langsung menghilang di bagian tengah. Masih menjadi sosok yang sangat-sangat mematikan dengan membuat parimeter agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam pertahanannya. Godiva mencoba untuk masuk ke dalam di area rumput, tapi sekarang Pan Strong sakit banget. Apa yang udah dikeluarkan oleh Keira, Rancoromans? Masalahnya bukan itu, tapi kenapa Pan Strong memasak masuk ke arah muserangan, dia tidak bisa untuk menuju ke arah tengah. Di mesin arah belakang, Haim jadi pilihan. Baik-baik, jadi mati. Semangat baik, Dupagi. Bagi pemediang, apakah bakal menjadi menyak tapi sepertinya bakal sulit mengejarah. Sampai mana ini, guys? Kok bisa? Udah kayak gini? Ketika Pan Strong itu mencoba untuk membuka bus, sedangkan dia udah tahu di depan sana harusnya udah ada para pemain dari tim Aura Fire. Pan Strong, what's happen, Ophuawa? Pan Strong, what's happen? Tengah-tengah lu sebentar, sebenarnya untuk dibagian top lane-nya juga, gekeng-gekeng yang dilakukan oleh Evo's Legend. Kurang begitu efisien. Satu pixel SP di tegir. 0-24, Bae. Kenapa tadi, Bae? Aku nggak tahu, Anjir. Pokoknya tiba-tiba. Off aja. Tenang, guys. Bae, pasti bisa. Tentu yang dimiliki oleh tim Impulse Legends 40. Iya, karena nantinya gini loh, disaat mereka nge-drug ini ke arah late game. Oke, Retrie mungkin itu nanti juga udah nggak bakal ber-impact lagi. Nggak akan terlihat lagi, kecuali nantinya mereka... Coba guys, jelasin. Nggak paham. Di area Lord-nya. Cuman untuk dari sisi-sisi item-nya nih, Ophuawa. Udah terlihat jelas nih semuanya, Ophuawa. Iya, setelah juga, Natanya mengamankan item defense pertama kali. Kalau kita lihat di sini, Hai langsung menuju ke arah Wind of Nature. Karena dia sadar banget, dia harus bisa menghindari pukulan-pukulan dari wind-nya. Dan ada timpet yang sedang terjadi sekarang. Oke, lihat Fancy. Uang sih masih banyakkan epos ya. Memungkul mundur bakar. Kali ini Fancy, harus ditumbangkan burung. Yaitu sudah di arah Soplen sana. Gigi, baik. Akhirnya harus mundur terlebih dahulu. Gak mau memaksakan keributan. Tapi kelompat. Seperti ingin membalaskan dendamkan Gigi-nya Roplen. Abis ini aku pake Angela skin epic. Ah, siapa tau nular. Sudah ada war action yang dapetkan oleh Fancy, Pak Kulung. Oke, oke, oke. Cuman tadi kita lihat aja dari Kairanya. Memiliki damage yang sangat tinggi sekali. Astaga, astaga, ajir. Kemarin itu, sticker pas lawan BTR ilang guys. Sini, Pak E, match 3 gak pake sticker. Sini, Pak E, match 3 gak pake sticker. Oke, karena damage yang terlalu besar itu akan menembakkan crowd control sepertinya lebih memperhatikan pergerakan dari seorang anti-match di Arab Althom Lane. Dari tim EVOS Legends. Sedikit kesulitan mereka. Mereka bakal coba untuk sedikit demi sedikit. Yang penting tidak adanya facehager. Lihat, facehager sudah ditumbangin dua kali. Masih selamat, anjir. Masih ada satu blicker. Masih mau lebih astrolin. Belum ada lu ya, Keira. Keira. Masih ada tim aura fire untuk kali ini. Keira berada di gas depan. Ini Keira harus diberhentikan. Pergerakan harus dibekukan. Anti-match is coming. Versi sudah melihat. Bakal mulai ke arah depan. Hai, memukul mundur seorang anti-match. Damage, lihat damage-nya dari seorang Hai. Bisa ini, bisa ini. Satu kali lembusan tembakan ke arah seorang anti-match. Masih kayaan EVOS sih. Iya, iya. Dan balik lagi sih. Di sini linknya sudah outlevel ya. Tiga level perbedaan dan... Ini barbar banget nama ini ya. Semua. Iya gak sih? Sih, rasa gak guys? Terjadi kehilangan seorang Godiva. Tapi lihat versi. Masih coba untuk menunggu energinya. Oh, lihat ke pojok-pojok. Gak bisa turun dan gak mau terlalu nafsu. Tartar terbuka untuk tim EVOS Legends. Untuk memperjauhkan network yang mereka miliki. Kabuki. Bakal coba untuk bertahan di arah bottomland. Tapi lihat stiker Viva. Rad-Q lagi. Lagi pada tertul tuh Xbox sama R.E.K.T. Di dual daerah topland. One-brew situation. Olin Starman telah dikeluarkan. Keira menjadi pilihan. Bahkan kira kali ini ter-sedot darahnya. Gak punya nocote astray. Vsager udah menunjukkan mukanya. Antimax harusnya takut. Dan betul sekali Antimax gak mau maju. Lebih lanjut. Dapat tertul. Semuanya. Beda 3 ribu. Beda 2 ribu. Beda 2 ribu. Terlihat nggak mau maju. Verdi ansas seperti nama saya. Belakang saya tuh baik-baik. Boleh-boleh juga. Ini sih kita lihat aja. Aura Fire jarang sekali untuk bisa mengganking. Ataupun memberikan kontes. Sementara di bagian tengah pertempuran udah mulai pecah lagi. Masuk tuh baik ke Versi. Bisa tuh. Sudah mati tuh pasti. Ada lingkarannya Harley soalnya guys. Sudah pasti mati. Aku juga kayak gitu. Sekali kena lingkaran pasti mati. Ini ceket banget Pepsi. Ayo Antimax push aja. Kedua tuh. Kedua ya. Tiga hero fokus ke arah backline opong wawak. Iya sebenernya banget. GG! Bilang juga tadi. Sangat-sangat sulit. Bisa saling melindungi satu sama lain. Karena ketika Ling sudah menggunakan Tempest of Blade. Langsung ke bagian belakang. Begitu banyak follow up-follow up dari hero-hero lain milik Evo's Legends. Bayu masuk! Bayu masuk! Bayu masuk siapa nih? Dan pada akhirnya juga Evo's. Mereka tadi berhasil untuk memenangkan satu buat teamfight. Yang membuat gold swing. Banget baye. Langsung favor banget ke arah Evo's Legends. Selisih hampir 6 ribu. Sekarang ada reaktif build-nya juga. Penatannya ada Windtalker. Jadi masih menunggu untuk next item. Oh. Si Evo's pakai dua hyper guys. Harley dan Ling. Terpaksa menang gak sih dua hyper? Untuk Harley. Untuk Van Strong. Jadi dia sudah mulai untuk melakukan build-up ke arah item item damage-nya. Belum lagi disokong dengan adanya Ling. Oke. Bakal ada baku antam FDX yang telah dikeluarkan. Dan bahkan kali ini didapatkan oleh seorang Fairchick. Lagi dan lagi retribution menyelamatkan hari dari Orange Bob Kabuki. Menarik secara fashion. Masih coba untuk bertahan. Satu buat tepaskan dikeluarkan. Tapi ternyata goldie bakal jemput. Masuk tuh ada Angela gak bakal mati tuh. Masuk tuh ada Angela gak bakal mati tuh. Natan jadi pilihan. Satu hit terakhir. Vince Boyz gak berbelangkat. Tapi Clovernya masih hidup. Nyawanya dikit lagi guys. Masuk tuh ada Angela gak bakal mati tuh. Sudah kuat. Oh lagi lart lagi lart. Sudah strong dan bocil Fairchick ini. Bener-bener facehank. Tidak seperti abangnya. Dan dia harus gak segera lantai. GG. Ini adalah kelemahan dari Aura Fire untuk kali ini. Mereka tidak punya retribution. Ada lore. Ya mungkin mereka beri menggunakan. Tapi kesempatan untuk bisa. Mereka gak ada retri. Oh bukan anjir. Sumpah mereka semua flicker sumpah. Mereka semua flicker anjir. Mereka semua flicker. Oh bukan anjir. Iya. Gue kaget banget. Gue kaget banget sumpah. Kok bisa? Kok bisa mereka semua flicker guys? Iya ini gelora anak ABG. Karena sudah tidak kecil lagi. Versi sudah bilang di videonya. Jangan panggil aku anak kecil lagi. Baiklah kalau begitu. Jangan panggil aku anak kecil. Itu. Eh tujuan apa? Salah kah? Rematch gak sih? Kasian dong. Kasian gak sih? Apa emang sengaja? Pakai semua flicker. Biar kayak gak tau. Biar apa? Antimed. Antimed. Untungnya masih bisa kabur. Ada RKT yang udah mulai masuk ke dalam tubuhnya. Sementara itu untuk win by the way. RKT mulai masuk ke dalam tubuhnya. Masih bisa dikeluarkan dan kabur dari area tersebut. Pangat Antimed. Sendirian. Pede banget. Membombardir. Bersama anak Angel lah. Nice. Eh ini kenapa mereka flicker semua sih sengaja ya? Thank you 5 DMnya. Ada telur kah? Thank you yang kasih telur. Makasih. Kapsa Hamida. Harusnya Hyper-nya siapa guys di Aura? Siapa harusnya? Celest Punchy disuruh caster GG. Oh iya lumayan ya aku lumayan ya. Dua Purple Buff dimilikin. Ataupun entah itu diambil dari tempatnya sendiri. Ataupun dari Aura Fire. Untuk Kalineo Mawa. Apa yang mesti dilakukan oleh Aura Fire? Aura Keira. Stiker empty. Ya gue rasa dari Aura Fire mereka wajib banget sih. Untuk bisa melakukan pick off. Dan itu adalah satu-satunya peluang mereka juga. Untuk bisa memenangkan game pertama. Karena mereka mau gak mau ya. Baik mana stikernya baik. Kalau mereka gak pancing war ke arah dari Evo's Legends. Mereka akan kalah di area dari YouTube. Karena mereka gak punya attribution. Gigi bro. Eh bukannya Clover dari Aura juga ya. Lucu ya ada bonekanya di atas. Buff merah dulu versik. Iya ngajarin. Enggajarin. Bduk. Clover. Pinter-pinter. RRQ. RRQ. Kenapa sih pada suka banget pake stiker RRQ? Bagus ya? Berstemeng oleh pemain dari Aura Fire Namun di atas, antara Pak Kito dan juga Esmeralda Mereka masih aja peradusor skill yang udah dikeluarkan Ditembak oleh Hai di bagian belakang Eh, ada sticker lemon! Ada satu peluru yang langsung nusuk ke arah tulang nusuk dari Esmeralda Yes, betul banget Lihat seorang R.E.K.T Cuma nakutin dengan ada tanda pala di atasnya Itu membuktikan kalau R.E.K.T bisa masuk ke dalam tubuh anti-mes Jadi jangan macam-macam Jangan berani baku hantam Jangan berani baku hantam? Kita akan lihat juga replay yang dibawakan oleh Komawa Oke, replay Yes, dan langsung kita lihat ini dia replay by Samsung Galaxy A Series Dimana Kabuki pergerakan yang sangat bagus sekali tadi Berhasil untuk memberikan IMO Find out bersama dengan donkernya kembalikan Atau at least bertahan bagi Aura Fire Jadi mereka masih berada di sini Cuma, cuman mereka memang tertinggal jauh Mereka lah yang harus memberikan inisiasi Karena sekarang Lord-nya ketika lagi diambil oleh Everse Legends Aura, mereka gak bakal bisa coba untuk kontes di sini Karena retribution damage saja lebih besar Ini dia Sudah bakal ada sedikit Aduh ada Kuira, anjir Kuira ini loh ya Kuira ini Hati-hati ya Clover, Clover diatin tuh Clover ada Kuira Tuh kan? Lagi-lagi menahan Lord-nya Lord sudah dapatkan Clover hanya bisa membakar seorang hero Soalnya apa? Yang lainnya pada di belakang semua tadi Mereka mungkin untuk dari Aura Fire Nantinya kalau udah lihat game mereka akan kuat team fight Ya team fight aja Tanpa akhirnya balerang bola Aku juga ada sih, Riko kayak gitu Tapi warnanya pink Merah-merah Kayak orang-orang gitu sih Tapi disaat udah ada judul yang tak ada kontes Lord Riko Tastasiak ada makotanya Wih, keren loh Kita akan sangat-sangat sulit sekali Memang retribution Keira 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 emang Keira Untuk seorang jungler Bukan pink Merah-merah-merah Sorry, sorry Oren sih Kayak merah-koren gitu lah Lupa anjir Aku udah lama gak di coricol Maaf guys Tadi bilang Kuira Keira Siapa bilang Kuira anjir Kalian dia bener-bener ledek-ledek Terus Kok abis baca Keira Menang nih gayanya Menang nih Menang nih Semangat bye Nice, nice Antibet tadi hampir mati anjir Tepul nih, tebel nih Jangan takut Jangan takut Tebel, tebel Kamu tebel Guys, guys, guys Eh, belum, belum Belum anjir Eh, eh, mudur dikit Mudur dikit Eh, menang Menang ini Creepnya Menang nih Menang nih Menang 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 Mereka tidak terhentikan Ziba